Terima kasih. Eh, kenapa? Oh, jadi nggak anak-anak. Mana kan yang bikin kita dengan Aldo Febong jadi begini? Nggak, nggak datang-datang di sini. Tahu apa? Heng, nggak usah pura-pura ya? Kamu tuh harus tahu aku sama si Aldo itu udah semenang semenjak dari akhir. Eh, usah pura-pura. Nggak usah pura-pura. Kamu pikirin gue nggak tahu ya? Kamu itu licik. Kamu tuh harus mulai dibuat sepada sama musuh yang ada dalam selibut. Kenapa dia tahu-tauan soal musuh dalam selibut dan ngasih tahu itu sama si klien kita, Mom? Itu lebih berbahaya kemurusan kamu apa? Musuh dalam selibut apa? Kamu tanya aja sama teman kamu itu. Sama teman kamu itu. Jangan silap pengembung. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Jangan silap pengembung. Eh, kenapa aku nggak ada usaha sama kalian? Patah-patah itu si binanya, Patah. Si binanya dikroyok sama orang di situ, Patah. Dibantuin, Patah. Oke, arah yang ke Wina-nya mobil. Arah yang ke mobil gue batar. Arah yang ke mobil gue batar. Kita pun akhirnya di sana meminta sama tim di kita untuk menyelamatkan Wina dari tempat nongkrongnya itu. Dan gue menyuruh Wina untuk masuk ke dalam lo. Gue mau nanya dulu deh. Lo percaya nggak sama apa yang dia omongin sama Angel kalau dia nggak mau ngerebut cowok lo sama sekali? Aku percaya sama dia. Aku percaya. Cuma nih aku bingung kenapa dia bilang Jenny. Dia bilang tadi kalau emang seharusnya lo harus hati-hati sama musuh dalam selimut. Dan dia secara tidak langsung menunduh kalau Jenny itu adalah musuhnya lo. Dan Jenny adalah orang yang tahu terhadap bagaimana perubahnya Aldo ini terjadi. Iya, emang kata Angel kayak gitu. Dia bilang, aku tuh harus tanya sama Jenny for. Karena Jenny for yang tahu semuanya tentang Aldo, Kak. Oke, nah kalau emang lo aja bilang ke kita kalau Jenny itu udah temen deketnya lo. Dan lo udah kayak saudara sama Jenny. Ya, mana mungkin Jenny ini adalah orang yang... Aku juga nggak percaya. Nggak mungkin kan Jenny bohongin aku. Nggak mungkin. Ya, gue juga ngeliat lo deket banget sama Jenny gitu. Gue tahu banget lo deket sama Jenny. Karena apa dia mau bohongin aku. Kita nggak tahu gitu apa maksudnya si Angel ini ngomong seperti itu sama lo. Yang terpenting sekarang kita tahu itu adalah kalau Angel dia emang musuhnya lo. Tapi nggak ada salah juga kalau kita emang datang ke tempatnya Jenny. Lalu coba untuk klarifikasi ini ke Jenny gitu loh. Di sana akhirnya dia mau dan kita menuju ke rumahnya Jenny. Kita berusaha untuk support dia. Kita berusaha untuk kasih tahu dia. Untuk tenang. Oke, iya udah. Nggak. Ini apa yang dihubungin sama Angel itu juga belum tentu benar gitu loh. Karena emang dia emang musuhnya lo gitu. Dan selama ini lo bilang sama kita kalau dia ini selalu nyakitin lo. Aku sobat juga. Kenapa aja bisa ngomong kayak gitu. Kenapa aja bisa bilang kan dia emang kejadian dia. Maksudnya apa. Iya, ya gitu juga yang gue bilang. Karena kan yang gue tahu jadi kemenlo banget. Iya, itu sama ada gue ada kecil enggak. Kita kemenlo kasih. Dia udah nangis banget di sana dan dia kelihatan banget seperti orang yang sangat kebingungan banget. Patar, patar. Monitor, tar, monitor, monitor, tar. Patar, monitor, patar, monitor, patar. Oke, kita langsung turun aja di sini. Ntar langsung turun kamera langsung rilis. Untuk apa, untuk apa cinta tanpa kejujuran, untuk apa cinta tanpa berbuakan. Sekarang lo bilang Jenny adalah sahabatnya lo dari kecil. Dan Jenny udah kayak keluarga buat ngedenang. Bener enggak? Oke, yaudah. Ini sekarang adalah pembuktian itu semua gitu loh. Lo harus tanya ini semua ke Jenny. Oke. Belum tahu apa yang diomongin sama Angel itu emang benar. Oke. Udah, gue tahu banget lo sahabatnya Jenny. Dan sekarang, lo sama- Kita bakal nemenin lo. Kita bakal nemenin lo untuk lo ketemuan langsung sama Jenny di situ. Oke, yaudah. Lo bisa ngelakuin ini. Lo bisa tanya sama Jenny. Jangan sedih lagi. Tanya sama Jenny. Kalau Jenny sahabat lo, dia akan jujur sama lo apapun itu. Oke. Oke, yaudah. Kita akhirnya disana turun dari mobil sama-sama dan langsung... Kita langsung marah ke rumahnya Jenny. Jen. 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 Pada saat kita ketuk, ternyata... Jen. Jen. Ya, bentar. Dari kata kamu terus, kita teritik kata kamu terus, kita teritik kata kamu. Ya, kita minta lo luput lu sebentar aja. Kita minta lo luput lu sebentar. Lo sahabat lo mau ngomong sama Allah. Disana baru si Winanya ini nangis banget dan nanyain sama Jenny, apakah Jenny tahu apa penyebab perubahan sikapnya Aldo ke dia? Karena dia sayang banget sama Aldo, dia cinta banget sama Aldo dan dia tidak mau kehilangan Aldo. Jujur, Jennifer, jujur. Ya, segini nih. Ya, segini nih. Ya, segini nih, Pak. Ini aku cuma cinta, enggak masih jujur tuh, Pak. Oke, enggak. Jeni, jeni. Lo gak mungkin gak tahu. Jeni, lo gak mungkin gak tahu. Gue tahu, waktu lo ketemu di cafe tadi sama Aldo, lo ada ngomong di toilet kalau emang lo dipaksa oleh Aldo untuk jadian sama temennya dia. Kalau enggak, dia bakal nyiksa si, kalau dia bakal nyiksa temen lo ini dalam mengajari hubungan sama dia. Gue gak tega juga liat dia gini. Please, please, ku minta tolong sama lo. Kasih tahu, please. Oh, mohon, Jen. Jangan, jujur, Mama. Jangan, jujur, Mama. Jangan, jujur, Mama. Jangan, jujur, Mama. Jangan, ya, Awalnya. Aku suka sama kamu. Aku suka menerah sama kamu. Cuman, setelah menjalani beberapa bulan dengan kamu, kami itu di belakang kamu itu, kami jalan bareng. Aku gak tahu, cinta itu betul-betul begitu aja. Aku gak tahu. Dan sebenarnya, sama ini kami mau ceritain kamu. Jadi, Aldo tuh jadikan suka sama aku. Karena aku tahu, ayahmu itu meninggal. Jadi, aku nyuruh Aldo untuk jadikan kamu itu pacarnya. Akhirnya, di sini kita tahu kalau emang Aldo tidak punya perasaan sayang sama Wina. Aldo itu terpaksa. Terpaksa jadian sama Wina demi Jamie. Aku gak tegak banget aku sendiri, menderita. Cara kamu begitu, aku lebih bikin, aku lebih bikin aku menderita. Aku lebih tertinggi, aku kayaknya. Enggak, enggak. Aku gak tegak, lihat tahu aku menderita. Dia langsung kabur, ninggalin Jamie dari rumahnya dia. Jamie berusaha untuk mengejar Wina, tapi kita tahan. Dan kita langsung nyamperin Wina di sana. Dan gue bilang sama Wina. Wina, Wina. Kau tinggalkan aku, kau tinggalkan aku. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Jangan sembunyi.